Mie instan kerap dianggap sebagai penyelamat di kalah lapar mendadak hingga makanan yang populer saat tanggal 2. Mie instan digemari banyak masyarakat karena memiliki banyak varian rasa, praktis dimasak hingga ramah di kantong. Tidak melulu jadi makanan rumahan, mie instan turut berinovasi jadi kuliner kekinian. Bukan pula di warung biasa, beberapa kafe di Jakarta menjual mie instan dengan sentuhan kekinian. Salah satunya di kafe kawasan Karang Tengah, Lebat Bulus, Jakarta Selatan. Sejak 2013, tembak makan ini menyediakan varian menu olahan mie instan. Tidak selalu di dalam mangkuk, kafe ini punya martabak mie. Menu ini terbuat dari mie instan matang yang dicampur dengan telur dan bumbu racikan resto. Mie digoreng hingga matang, lalu diberi topping kornet dan mayonis. Selanjutnya ada mie nyemeg. Menu mie instan ini dibuat mirip dengan bak mie kuah kental khas Jawa Tengah. Lalu diberi bumbu tambahan, sawi hijau, bakso, dan diking asap. Rasanya yang pasti beda banget kalau kita bikin di rumah. Rasa marninya ini, martabak mie-nya ini kayak ada bumbu-bumbu tambahan. Karena memang tidak hanya dipakai bumbu instannya aja. Tapi juga ada bumbu rahasia yang dipakai di tempat ini. Rasanya jadi semakin lengkap karena ada topping mayonis yang rasanya sedikit asem. Sama tambahan ini, kornet. Menyangin, menyangkan. Semua menu serba mie ini dijual dari harga Rp13 hingga Rp32.000. Semua menu mie instan kekinian di kedai ini merupakan kreasi dari dapur pribadi sang pemilik. Kreasi dari orang kitchen kita, emang semuanya inovasi sendiri. Apalagi ada yang paling terkenal dari kedai Kaibar itu, Veto Cimi. Jadi itu emang ada penggemarnya sendiri dan orang bela-belain buat emang datang ke Kaibar. Karena menu itu cuma ada di Kaibar. Kafe di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur ini juga punya ragam menu mie instan kekinian. Salah satunya mie kebab. Tidak dengan cara dilipat, makanan khas Timur Tengah ini disuguhkan di dalam mangkok. Mie instan goreng disajikan di atas tortilla. Lalu diberi pelengkap daging sapi asap, selada air, tomat, dan mentimun. Ada juga burger mie. Rotinya berbahan dasar mie instan yang dicampur telur dan bumbu mie. Isiannya tetap serupa dengan burger pada umumnya, yaitu daging sapi giling, selada air, mentimun, dan tomat. Burger makin lezat dengan saus Mongolian. Hidangan kreasi mie instan di Kafe Kekinian ini dijual dari kisaran harga 19 hingga 25 ribu rupiah. Sangat suka kebab. Akhirnya saya coba membuat itu dengan bawahnya itu dengan tortilla kebab, dengan mie instan. Lalu dikasih toppingnya kebab, dan sayuran, dan kol. Pada akhirnya banyak customer yang sangat menyukainya. Dan menjadi menu yang sangat best seller. Buat Anda yang bosan dengan olahan mie goreng atau mie kuah biasa, restoran mie instan tadi bisa jadi pilihan kulineran Anda selanjutnya di Jakarta. Selamat mencoba. Indra Yeni Laksmi, Angkat Cita Kesuma, Jakarta. Terima kasih.